Di hari terakhir, pendaftaran calon kepala daerah 2024 tak hanya diwarnai dengan pendaftaran sejumlah politisi, tapi juga orang-orang yang sebelumnya dekat dengan lingkaran pemerintahan. Salah satunya adalah mantan sekretaris pribadi dari Ibu Negara Iryana, Joko Widodo, yaitu Sandy Fardiansyah yang mendaftarkan diri untuk maju di Pilwalkot, Bogor. Sandy maju sebagai bakal calon wali kota berpasangan dengan politisi Partai Golkar, Meli Darsyah. Sandy dan Meli diusung oleh Partai Nasdem, Golkar, dan juga PSI. Mereka datang ke KPU Kota Bogor sekitar pukul 11 siang dengan diantar ratusan simpatisannya. Sandy Fardiansyah sebelumnya merupakan sespri Ibu Negara Iryana Jokowi, ia maju sebagai bakal calon wali kota Bogor dan memiliki tagline Bogor Happy. Pakai Golkar dan juga PSI bersama-sama kami mendapatkan diri ke KPU Kota Bogor. Insya Allah maju sebagai calon wali kota dan calon wali kota Kota Bogor. Ada tirkada 27 menit tahun 2024. Itu harapan kami penyelenggaraan kita bertahun ini bisa berlangsung dengan aman, dengan pancar, dan nanti menghasilkan pemimpin yang betul-betul dipilih dari siap pemimpin yang terbaik untuk Kota Bogor. Terima kasih.